Oke, jadi kira-kira seperti ini jalan menuju ke transfigurasi Parit Dewang yang ada di Kabupaten Kukuraya, Kalimantan Barat, di Kecamatan Pak Gedi. Cara masukannya gimana nanti? Digantung. Digantung. Orangnya masuk? Masuk. Oh, jadi orangnya masuk ke dalam sini? Masuk. Panjak ke atas. Panjak ke atas. Ini gantungnya pakai apa nih? Pakai ini ya, pakai apa namanya? Tali rafi ya. Ini satu tempat ini bisa nyampe berapa kintal ya? Bisa muat berapa kintal. Ini kayaknya udah kering nih Pak. Hampir dah. Hampir. Sekitar 700 kilo. 700 kilo, satu tempat ini. Ini udah berapa lama ini, di dalam ini? Udah sekitar tengah bulan dah. Setengah bulan. Nanti butuh berapa hari lagi bisa untuk ditetik. Setengah bulan, Pak. Setengah bulan lagi. Setengah lagi? Oh, baru bisa ditetik ya? Iya. Wow, itu tinggi. Oh, jadi di atas sana itu memang dibuatkan kayak semacam kipas ya? Untuk masukkan angin-angin gitu kan? Untuk angin. Angin-angin. Ini kualitas bagus nih kayak gini nih? B. B? Ada lagi yang lebih bagus dari ini? Ada, yang putih. Oh, yang putih. Ah, putih ini. Ini jenis yang terkelihatan merah. Oh, yang putih itu mau dibuang kulitnya. Dibuang kulitnya. Oh, jadi ini mau nggak mau kalau misalkan kita udah ditetik jadi kayak gini, tetap ke B ya? Di, apa namanya? Di kualitas B ya? Kecuali kalau kita tadinya ini dibuang, dikupas, baru dikeringkan, baru ketemunya putih ya? Ah, putih. Dan jadi kualitas A. Ah, ah. Oh, jadi ini yang kualitas B, yang jenis kayak gini nih. Jadi kita, apa namanya? Jemurnya itu udah sekalian dengan tepes-tepes semuanya ini ya? Apa namanya? Kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya semuanya gini. Ada juga yang dikupas-kupas. Terlebih dahulu ada juga. Itu nanti hasilnya bening ya? Putih ya? Putih. Ini hasilnya kayak gini. Ini pinang. Pinang ini untuk apa ya? Nggak tahu apa ya? Banyak jenisnya, katanya untuk obat. Untuk obat ya, biasanya ya? Ada yang kata bisa bikin kopi, banyak gunanya. Cek kopi. Campurnya kopi. Tapi kalau yang tempat-tempat daerah-daerah tertentu ada yang masih nginang. Nginang itu kayak nanti di mulut itu jadi kayak kuning. Ngiri. Ini campurannya juga kan? Bisa untuk campuran. Tapi udah banyak gini mana? Kebanyakan bikin obat katanya. Obat ya? Ini kualitasnya juga ekspor kali ya? Keluar negeri sana. Udah enam negara yang belinya. Udah enam negara? Yang mau ngambil gitu? Ambil. Udah kemarin di pendidikan di SDK. Daerah mana aja? Negara mana aja katanya? Cina. India. India. Mana gitu ya? Oh yang mengharapkan dapatkan dari ini nih? Mereka dari pinang nih. Udah enam. Udah enam. Jadi kalau misalkan banyak pun disini tetap keambil ya. Ke ekspor ya. Ada orang yang mau gitu. Ada negara yang mau gitu. Jadi kayaknya saya perhatikan setiap kali rumah ada rumah depannya pasti ada pohon apa namanya? Pinang. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya P. Imaging. Hari ini saya berada di lokasi transmigasi Parit Dewang. Itu ini berada di kejamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya. Teluk Pak Kedai Hulung. Teluk Pak Kedai Hulung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi kita dulu udah pernah kesini. Ke daerah transmigasi ini. Kita udah lihatkan secara keseluruhan. Nah ini saya kebetulan bertemu dengan salah satu warga transmigasi juga. Ini kita mau lihat jalannya terlebih dahulu. Ini ada di TR2. TR2 nomor 4 jalannya semacam ini. Dulu waktu saya lewat sini ini karena pas kebetulan hujan. Jadi susah mau lewat sini ini. Jalannya masih jalan tanah. Di sebelah sana itu agak susah. Tapi ini sekarang udah enak. Alhamdulillah. Ini apa jenisnya Pak? Ini depan ini apa namanya ini? Istilahnya apa? Itu untuk apa alat apa itu? Penjemuran pinang. Oh penjemuran pinang. Jadi dari atas itu ada bulan. Dari SDK kemarin. Jadi fungsinya untuk apa? Biar cepat kering kah yang bulat-bulat itu di atas itu? Cepat kering. Kalau hujan enggak masuk ya ini ya? Enggak masuk. Oh gitu. Dari SDK. SDK itu apa? Yayasan. Oh yayasan gitu ya? Ya, katulistiwa. Oh katulistiwa. Ini Bapak asli transmigasi ya? Ya. Ikut transmigasi tahun berapa dulu? Tahun 2012. 2012. Oh sebagai transmigasi umum di sini ya? Umum. Umum. Kalau aslinya dari mana? Saya ini terang... Saya itu apa ya? Lokal ini. Oh lokal. Ah, penduduk lokal. Asli. Kita bahagia Cina ya? Kalau enggak salah ya? Iya. Jadi di sini ini ada yang dari... Apa namanya? Bugis. Bugis dengan Cina. Cina. Yang penduduk asal sini. Yang penduduk asal sini. Yang datang Jawa. Sama ini? Sama apa namanya? Sunda. Sunda. Jawa Tengah. Oh gitu. 50 penduduk asal, 50 pendatang. 50 pendatang, 50 penduduk asal. Iya. Ini jadi Bapak untuk lahannya yang dikaraan ini ditanami apa? Pinang ya rata-rata ya? Pinang. Dengan sawit. Pinangnya sudah menghasilkan ya Pak? Sudah. Oh. Biasa sekali panen bisa dapat berapa? Tidak tetap Pak ini. Biasa sampai lebih 100 kilo kalau yang basah ini. Oh yang basah ini lebih 100 kilo. Jadi nanti prosesnya dikeringkan lebih dahulu. Ini Pak basah ini. Kayak semacam direndam gitu atau memang gimana ini? Bukan direndam Pak. Jadi dia dikena pasah ini kan. Kena air itu langsung busuk. Dan busuk nanti berkering. Oh gitu. Ini dikering. Maksudnya dikeringkan ya. Ini dijemur ya maksudnya. Djemur dikeringkan. Ini butuh waktu berapa lama nanti biar bisa kita olah. Mau hampir sebulan nih? Hampir sebulan. Nanti baru bisa kita ambil isinya ya. Biji-nya gitu ya. Biji-nya. Kalau model kayak gitu lebih enak ya kali ya Pak ya? Iya. Itu contohnya kemarin dari SDK. SDK. Jadi barang ini disimpan di dalam sana. Iya. Itu prosesnya lebih cepat kali daripada ini untuk pengiringannya. Lebih cepat gitu. Di bawahnya dikasih apa? Tidak ada kasih pemanas? Tidak ada. Oh cuman... Dari Sina Matahari. Sina Matahari aja. Namanya siapa tadi? Cuah. Cuah? Iya. Kalau dari marganya apa marga? Sina. Sina apa? Kek atau apa di sini? Kok loh. Oh kok loh. Oh daerah Pontianak kok loh ya? Iya. Kalau yang... Campur sini. Campur. Kalau yang di Singkawang itu apa? Singkawang kebanyakan kek. Kek ya? Kalau di sini ini campur gaul. Campur gaul. Kek, kok loh ada semua. Iya. Jadi ada berapa hektar sawitnya? Dengan... Ini kan dapat lahan teran kan 1 hektar ya? Oh cuman 1 hektar? 1 hektar belum ada cairnya lagi. Sampai sekarang belum ada dapat ilang duanya. Jadi yang pastinya cuma 1 hektar ini. 1 hektar. 1 per 4 di lahan pekarangan, 3 per 4 lahan 1 gitu ya? Iya. Sampai sekarang belum ada. Lahan 3 per 4 diisi apa? Hah? Diisi apa? Ditanam apa? Sawit. Sawit juga? Iya. Udah berumur berapa sekarang? Baru buah pasir udah menghasilkan sekitar 700 kilo dah. 700 kilo? Udah lumayan ya? Padahal baru termasuknya ya buah pasir itu ya? Iya. Oh udah ada... Saya kan dapat bibit yang bagus. Yang bagus. Jenis apa itu? Pomindo ke apa? Oh, jadi dapatkan bibit yang unggul hasilnya juga bagus gitu ya? Iya. Sama dengan yang di belakang ini ya kali bang ya? Lain ini. Ini lain? Ini agak jelek buahnya. Lain apa namanya? Bibitnya. Bibitnya. Bagi coba kita kesana itu untuk apa itu? Oh, padi. Jadi abang nanam padi juga? Padi kak. Ini kalau padi disimpan di sini kak ceritanya? Iya, simpan di sini. Dijemur di sini. Dijemur di sini? Gini cara jemurnya ya. Ini kalau misalkan mau hujan. Ditutup. Tinggal tutup gitu aja? Tinggal tutup. Berarti tanah sini bisa dipakai untuk nanam padi juga bang? Sini bisa, tapi saya di luar. Oh ini? Di luar. Ini jenis padi nya apa? Ini kayak ketan ya? Ini ketan. Oh ketan ya, benar ketan ya? Ketan. Agak panjang-panjang ini. Oh jadi kalau misalkan di siang hari, pas misalkan ada terang, cuaca bagus, dibuka atapnya ya? Ah dibuka. Nah nanti kalau misalkan hujan, langsung tutup aja? Langsung diparing. Tidak perlu diambil ini ya? Tidak perlu diambil. Oh gitu. Ini namanya apa namanya? Langkau. Langkau. Iya, saya kemarin pernah dengar langkau. Jadi pinang pun biasanya ada diletakkan di langkau ya Pak ya, biar cepat kering ya? Sampai ini termasuk yang pertama kali yang ikut transmigasi ya? Ada nggak yang untuk orang Cina yang ikut transmigasi sampean atau ada orang lain? Saya yang sendiri. Mungkin ya? Sendiri ya? Enaknya apa kalau transmigasi itu Bang? Sebetulnya Bang? Enaknya apa ikut transmigasi itu? Cita tanam lah. Hah? Bekebun. Bisa bekebun gitu aja? Iya. Bisa bekebun, ahannya agak lumayan luas gitu kan? Iya. Tadi sebetulnya sebelum transmigasi, Abang udah punya lahan belum? Udah punya lahan sendiri apa? Lebih banyak kali? Kurang. Kurang? Kalau ini yang transmigasi lumayan? Lumayan. Tambah banyak gitu? Iya. Itu memang kemauan kami dulu Kak dengan masyarakat sini. Membukis kan yang masukkan transmigasi kan minta mohon dari ke... Oh iya. Pun ini kan lahan itu masyarakatnya? Oh lahan masyarakat aslinya. Warga sini mengharapkan suruh diadakan transmigasi di sini gitu ya. Supaya biar rame mungkin di sini. Biar rame. Lalu kan penduduknya kan lebih 10 ya? 10 orang? 10 kakak aja? Lebih 10 kakak. Sekitar 17 kakak ya kemarin tuh. Kurang aja di lahan tuh banyak seperti mana tuh. Hutan tuh nggak digunakan. Dimasukkan itu teran. Dimasukkan teran dari luar sana. Tuh bagus-bagus anunya apa namanya? Pinang. Pinangnya. Ada berapa pohon nih sampai ke belakang nih? 150. 150? Kenapa nggak di semuanya aja? Sana ada sebagian lagi Pak. Di tempat lahan Pinang gak? Oh khusus Pinang? Khusus Pinang gak. Oh ada berapa hektare yang Pinang tuh? Nggak apa setengah hektare ya? Setengah hektare. Sebetulnya menjanjikan mana ini antara Pinang dengan sawit nih Pak? Sebetulnya? Pinang nih prosesnya lama ya. Banyak kerjanya. Sawitnya cepat. Cepat gitu. Nggak panen langsung bisa jadi uang. Oh kalau misalkan Pinang kita misalkan panen sekarang. Mungkin jadi uangnya bulan depan gitu ya? Bulan depan. Bulan depan lagi. Prosesnya lama Pak. Banyak prosesnya. Jemur lah. Dijemur. Ditetek. Tetek lagi. Sekarang bisa sampai berapa harganya untuk Pinang? Sekarang sih 13. 13 ribu. Itu yang kualitas bagus ya? Oh. Udah termasuk? 13, 14. Kemarin 22. 22. Iya. Jadi kalau misalkan 150 batang pohon itu bisa dapatkan berapa kintal ya? Kalau misalkan dalam satu bulan gitu? Nggak tetap Pak. Paling satu kintal lah yang basahnya. Oh yang basahnya. Kalau biasanya dapat keringnya, maksudnya setelah jadi itu dari satu kintal itu bisa dapat berapa? 30-an ya apalah. 30 kilo? Iya. Ini dalam satu bulanan ya ya? Iya. Nggak tetap. Ini enak musim yang banyak, enak musim sedikit. Tapi setidaknya kalau misalkan ada Pinang, ada juga sawit kan saling menutupi Bang ya? Kalau nggak salah kayak gitu ya? Kita masih ada pendapatan lain gitu istilahnya. Iya. Untuk nutup. Nutup. Ini jenis tanahnya tanah apa Bang? Gambut ya? Gambut. Gambut asli muni gambut ya sini ya? Tidak ada campur-campur apa gitu ya? Gambut. Oke, jadi itu mungkin teman-teman di lokasi transmigasi itu banyak sekali. Seperti persyaratan salah satunya adalah warga negara Indonesia. Siapa aja boleh ikut transmigasi termasuk dari warga, suku apa, semuanya bisa ikut transmigasi. Termasuk Bang Acau ya? Cua. Bang Cua. Bang Cua ini warga transmigasi asal Cina. Ibaratnya transmigasi lokal ya di sini ya? Ada juga orang Bugis. Itu orangnya awalnya memang sekitaran sini ya? Yang orang Bugis itu ya? Memang asal orang kampung? Asal orang kampung sini. Tapi aslinya itu orang Bugis sana. Cuman dia udah mungkin buka lahan dulunya di sini. Terus asal orang tua atau apa namanya, nenek moyangnya itu tinggalnya ada di sini. Nah akhirnya ikut transmigasi lokal di sini. Mereka berbaur menjadi satu. Termasuk dengan orang Sunda, orang Jawa. Oke itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Suasana transmigasi dengan pertaniannya. Jadi kalau misalkan kalian punya lahan, alangkah baiknya mungkin diisi juga dengan pohon pinang ya Pak ya? Di sebelah kanan kiri rumah bisa ditanam pinang. Perawatannya nggak susah kan? Nggak susah. Nggak susah ya? Dengan cair. Hah? Dengan tanah cair. Dengan tanah cair. Tanah rumpur yang diparet itu ditimbuskan. Ditimbuskan gitu. Ini sekali nanam sampai bisa berbuah butuh waktu berapa lama? Empat tahun. Empat tahun bisa berbuah. Hampir kurang lebih dengan kayak sawit ya istilahnya ya? Kurang lebih sawit. Jadi kita bisa mendapatkan hasil setelah 4 tahun. Ini kira-kira berapa tahun dah ini? Ini tanamnya 2015. 2015. Berarti sekitar 6 tahunan ya? Sudah sering panen pastinya ya Pak ya? Itu ada jeruk juga. Itu aja yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.